Pemerintah Kota Tasik Malaya meluncurkan mesin dan aplikasi berbasis Artificial Intelligence atau AI. Kegiatan tersebut dilakukan selesai upacara hari jadi ke-23 Kota Tasik Malaya di halaman Balai Kota pada Kamis 17 Oktober. Menurut CK terkait aplikasi, hai Tasik tersebut kegunaannya yakni untuk pelayanan masyarakat dikeluruhan dan hanya cukup dengan membawa KTP dan surat pengantar. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Periangan. Jai Dalla Abidin silahkan untuk laporan legapnya. Terima kasih Adila, izin melaporkan. Pemerintah Kota Tasik Malaya menggelar serangkaian acara. Salah satunya dari puncak acara ini melaksanakan upacara. Namun, usai upacara, Pemerintah Kota Tasik Malaya pun meluncurkan dua aplikasi Sapa Warga dan AI Tasik. Untuk dua aplikasi ini memang sudah dilakukan uji-uji coba sebelumnya. Namun, untuk tahun ini lebih dikonversikan, lebih meluas salah satunya untuk aplikasi AI Tasik. Aplikasi AI Tasik ini kegunanya untuk melakukan pelayanan di tingkat keluarahan. Jadi, setiap warga yang akan melaksanakan non-perizinan maupun yang lain hanya membawa KTP dan kartu keluarga. Tidak hanya itu, dari serangkaian Kota Tasik ke-23 ini, Pemerintah Kota Tasik Malaya pun melakukan beberapa, memberikan penghargaan ke beberapa insen olahraga, baik dari cabang olahraga sepak bola maupun yang lain bahkan. Tidak hanya itu, dari perusahaan swasta yang berkecil di wilayah Kota Tasik Malaya pun diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kota Tasik Malaya. Menurut PJ Wali Kota Tasik Malaya, CK Perduansa, dua aplikasi ini memang dinunjukkan sekaligus menambah pelayanan di wilayah Kota Tasik Malaya yang mencakup 10 kecamatan. Tidak hanya itu, ada pun kegunaan aplikasi sapa warga lain untuk etiket ke situ gede. Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Tasik Malaya pun diberikan ikon si Kokol dan si Layung. Ini merupakan ikon di wilayah Kota Tasik Malaya. Seperti diketahui, Pemerintah Kota Tasik Malaya pun menggelar beberapa rangkaian acara seperti festival makan-makan baso, bahkan bazar untuk WMKM di wilayah komplek area Dadaha. Selain itu, nantinya dipuncak acara pada tanggal 22 Oktober, nanti Pemerintah Kota Tasik Malaya akan melakukan serangkaian terus-akuran sekaligus bertempatan dengan Hari Santri Nasional. Hal ini dilakukan sebagai wujud syukur untuk kumur Tasik Malaya yang 23. Meskipun terbilang sudah, wilayah Taksik cukup berkembang besar, khususnya di wilayah Kota Tasik Malaya seperiangan timur. Begitu adalah yang kami dapat laporan dari Kota Tasik Malaya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribu dorus, suaranya kami telah mengimpun wawancara bersama JK Virgo Wansyah selaku PJ Wali Kota Tasik Malaya. Berikut untuk tayangannya. Salah satunya tadi ada penyerahan ikon legenda ya di situ. Ada Singapur, ada Singapur, ada Singapur. Dari salah satu budaya maju, ada Singapur juga ada launching I-Taksik Persi kedua. Karena Persi tahun lalu hanya memberikan informasi. Sudah bergabung antara artificial intelligence dengan hologram. Untuk saat ini, sebagaimana janji saya tahun lalu, akan dimorikan juga, ditambahkan dengan pelayanan. Artinya, mesin ini, I-Taksik ini sudah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan memang bertahap, pelayanannya setidaknya. Untuk pelayanan-pelayanan yang ada di pelurahan dan kejamatan bisa langsung tinggal datang ke mesin ini. John Law Tribune X Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.